Pendekar Macu Keranjang, Jili ke-64. Dan neneknya, ilmu kepandayan Kui Hang meningkat dengan pesatnya dan kini ia menjadi seorang gadis berusia 18 tahun yang amat liai, gagah perkasa, galak dan juga manis dan agak udal-ugalan. Wah, wah, obat, nanti dulu, nona kata hei hei ketika melihat gadis itu menerjangnya lagi dengan hantaman yang lebih hebat dari tadi. Melihat betapa pemuda yang menjengkelkan hatinya itu tadi mampu menghindarkan dirinya dari satu jurus ilmu silat lo mosinkun, silat sakti penaluk iblis, yang dipergunakan, kini Kui Hang maklum bahwa pemuda itu pun bukan orang sembarangan, maka ia cepat menyerang lagi dan kini ia sengaja mengeluarkan ilmu silat yang paling rumit dan sulit ketika ia pelajari dari kakeknya. Ilmu silat itu adalah Hok Liyong Shin Chiang yang hanya 8 jurus, namun 8 jurus yang teramat hebat dan sukar dilawan karena merupakan jurus-jurus pilihan yang luar biasa. Juga di dalam ilmu silat ini dipergunakan Shin Kang yang amat kuat. Sebetulnya, ilmu silat Hok Liyong Shin Chiang, silat sakti penaluk naga, ini khusus menjadi ilmu simpanan pendekar sadis Cheng Tian Shin, akan tetapi karena sayangnya kepada cucunya, dia mengajarkannya kepada cucunya walaupun tidak mudah bagi Kui Hang untuk menguasainya. Namun, biar belum sempurna ia menguasai ilmu silat itu, sudah cukup dasyat kalau dipergunakan. Wuhu demikianlah angin menyambar kuat ketika gadis yang tadinya membuat gerakan merendahkan tubuh ia sampai berjongkok itu tiba-tiba menerjang ke arah Hei Hei dengan pukulan kedua tangan, didorongkan dan mulutnya mengeluarkan bentakan yang melengking. Ha-i-i-i-phei melihat dan mengenal pukulan dasyat. Karena dia pun mempunyai watak yang ugal-ugalan, dan suka sekali menguji kepandaian dan tenaga orang lain, Maka dia pun sambil tersenyum mendorongkan kedua tangan menyambut pukulan itu Des dua kekuatan yang sama dasyatnya bertemu di udara dan akibatnya Tubuh Hei Hei terdorong hebat sehingga dia harus melangkah mundur sampai lima langkah Akan tetapi di lain pihak, Kui Hang tak dapat menahan kekuatan dorongan yang amat hebatnya Yang membuat tenaganya membalik dan tubuhnya terdorong ke belakang sampai ia terjengkang dan terpaksa ia harus bergulingan agar tidak terbanting hebat Akan tetapi, ia sudah mampu mengerahkan sinkangnya sehingga tidak sampai terluka oleh tenaganya sendiri yang membalik tadi Dan baru setelah tubuhnya menabrak batang pohon, ia berhenti bergulingan lalu meloncat berdiri dengan muka berubah pucat Lalu berubah pula menjadi merah sekali Mukanya merah karena ia menjadi marah dan juga malu Menurut kakeknya, pukulan dengan ilmu Ho Klyong Sinci yang itu amat hebatnya, jarang ada orang yang mampu menahannya Maka hal itu hanya berarti bahwa lawan itu memiliki tingkat kepandayan yang jauh lebih tinggi darinya Sementara itu, melihat gadis itu bergulingan sampai menabrak batang pohon Hei Hei terkejut bukan main dan merasa menyesal Dia meloncat dengan gerakan ringan ke depan gadis itu, senyumnya lenyap terganti kekhawatiran Ah, harap engkau suka memaafkan aku, Nona Sungguh aku tidak sengaja untuk mencelakakan dirimu Apakah engkau terluka? Nona sikap baik dari Hei Hei ini membuat Kui Hang menjadi semakin marah Ia merasa diejek dan perutnya terasa panas bukan main Manusia iblis, kau kira aku sudah mengaku kalah berkata demikian Ia pun menerjang lagi dan sekali ini, walaupun pukulannya tidak sedasyat tadi, namun gerakannya jauh lebih cepat daripada tadi Memang, Kui Hang maklum bahwa mempergunakan tenaga sakti dan mengandalkan ilmu silat yang keras tidak akan menolongnya karena ternyata lawannya memiliki tenaga yang lebih kuat Maka, ia pun menyerang dengan mengandalkan ginkangnya Gadis ini sudah menguasai ilmu meringankan tubuh yang disebut Bu Eng Hui Teng Lari terbang tanpa bayangan, yang dipelajarinya dari ibunya Disempurnakan oleh gemblengan neneknya yang memiliki ginkang lebih hebat lagi Dan untuk lebih memperhebat ginkangnya, ia memilih ilmu silat yang paling cepat Yang dipelajarinya dari kaketnya, yaitu ilmu silat pethang sinkun, silat sakti delapan penjuru angin Gerakannya demikian cepatnya sehingga tubuhnya berkelebatan Lenyap bentuknya berubah menjadi bayangan yang sukar diikuti oleh pandang mata Ih, engkau memang lihai sekali, nona kata Hei Hei Dan dia pun kini menjadi lega karena jelas bahwa benturan tenaga tadi tidak membuat gadis itu terluka sama sekali Dia menjadi semakin kagum Gadis ini lihai ilmu silatnya, kuat sinkangnya dan hebat pula ginkangnya Kiranya hanya Kok William sajalah yang akan mampu menandingi gadis hebat ini, pikirnya Melihat betapa kini gadis itu menggunakan ilmu silat yang luar biasa cepatnya Dia pun melayaninya dengan gerakan cepat Namun, diam-diam dia merasa menyesal dan khawatir karena melihat betapa gadis itu bersungguh-sungguh dalam penyerangannya Dan agaknya gadis itu sudah marah bukan main Kiranya akan sukarlah menundukkan gadis yang keras hati ini dengan sikap manis Maka dia pun mengalah dan hanya mengelap ke sana-sini sambil berloncatan dan tak pernah membalas Akan tetapi, biarpun Hei Hei sengaja mengalah agar gadis itu menyadari sendiri bahwa dia tidak ingin bermusuhan Ternyata diterima dengan keliru pula oleh Kui Hong Karena Hei Hei sama sekali tidak membalas, hanya mengelap dengan amat cepatnya Dan kadang-kadang menangkis dengan tenaga lunak Maka ia pun menganggap bahwa hal itu membuktikan bahwa lawannya ini amat memandang rendah kepadanya dan sedang mempermainkannya Namun, diam-diam ia pun terkejut bukan main karena baru sekarang ia tahu benar betapa tingginya ilmu kepandayan orang ini Benar kata kakeknya Dia yang mampu menahan pukulan dari ilmu silat lo mosin kun tentu memiliki kepandayan yang lebih tinggi darinya Akan tetapi, bukan watak Kui Hong untuk merasa jerih dan mau mengaku kalah Ia memperhebat serangannya, mengerahkan seluruh kepandayan dan tenaganya sehingga ia berhasil mendesak Hei Hei yang sama sekali tidak mau membalas itu Menghadapi seorang cucu pendekar sadis yang sedang marah, yang menyerangnya bertubi-tubi tanpa membalas sama sekali Biar Hei Hei memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi lagi, tentu akan berbahaya dan terdesak Tidak mungkin mengandalkan pengelakan dan tangkisan belaka untuk membendung serangan yang datang bertubi-tubi seperti gelombang samudera yang sedang mengamuk itu Hei Hei mulai merasa bingung Ia tidak mau mempergunakan ilmu sihir lagi karena akibatnya tentu akan membuat gadis itu semakin marah dan benci kepadanya Amukan gadis ini pun karena tadi ia mempergunakan sihir dan ia dimaki sebagai manusia iblis dan dukun lepus Hai ii, nona, tahan dulu Aku sama sekali tidak ingin bermusuhan denganmu teriaknya berkali-kali Akan tetapi, agaknya Kui Hang sudah menulikan telinga, tidak sudi mendengarkan omongannya lagi Bahkan menyerang terus walaupun kini leher dan dahinya telah berkeringat Dan napasnya sudah agak memburu karena sejak tadi ia menyerang dengan sepenuh tenaga dan telah mengerahkan gingkangnya Nona yang baik, ambillah kejang itu Aku tidak mendapat bagian pun tidak mengapa teriak Pula Hei Hei menjadi semakin bingung Kalau dilanjutkan, akhirnya ia akan terpukul dan celaka Atau nona itu akan kehabisan napas dan tenaga dan ini membahayakan pula gadis yang nekat itu Maka dia pun melompat lagi lalu melarikan diri ke arah puncak bukit Akan tetapi, Kui Hang juga mengerahkan ilmu berlari cepatnya dan melakukan pengejaran dengan amat nikat Selaka, pikir Hei Hei Gadis itu justru memiliki ilmu berlari cepat yang amat hebat Dia pun mengerahkan tenaganya dengan harapan bahwa kalau dia sudah lebih dulu melewati puncak bukit akan menemukan hutan yang lebat di sebelah sana dan dia akan mampu bersembunyi Bagaimanapun juga, gadis ini sudah lelah dan tentu tidak akan mampu mendahuluinya sampai ke puncak bukit di atas itu Perhitungan Hei Hei memang benar Ketika dia mengerahkan tenaga mempercepat larinya, Kui Hang agak tertinggal Gadis itu sudah merasa lelah sekali, akan tetapi dengan nekat ia berusaha mengejar dan menyusul Hatinya gemas bukan main terhadap pemuda yang telah mempermainkannya seenak perutnya sendiri itu Ia harus dapat menghajarnya sampai pemuda itu minta-minta ampun Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Hei Hei ketika dia tiba di puncak bukit itu Ternyata di sebelah sananya bukan terdapat hutan, bahkan tidak terdapat jalan turun karena di sebelah sana yang ada hanya jurang yang amat curam Tebing yang tegak lurus, yang memisahkan puncak itu dengan daratan lain bagian bukit itu selebar kurang lebih 200 meter Tidak mungkin dilompati, kecuali kalau dia pandai terbang Dan dia bukan burung Sementara itu, Kui Hang sudah dapat menyusulnya dan biarpun kini napas gadis itu sudah terengah-engah Tetap saja Kui Hang menyerangnya lagi dengan dasyat Cukuplah, nona, biarlah aku mengaku kalah dan salah Kata Hei Hei yang merasa terjebak dan tidak mampu lari lagi mengelak Akan tetapi, tanpa menjawab, dengan napas mendengus-dengus Kui Hang sudah menyerangnya dengan cengkeraman ke arah kepalanya Terpaksa Hei Hei menangkap pergelangan tangan itu dengan maksud untuk menundukkan dengan kepandainya Akan tetapi, tiba-tiba saja gadis itu menggerakkan kepalanya dan rambutnya terlepas dari gelungnya Rambut yang hitam panjang dan harum itu kini menyambar ke arah muka dan pundak kanan Hei Hei, mengeluarkan suara bersiut seperti serangan cambuk saja Bukan, men Gadis ini pandai memergunakan rambut sebagai senjata Memang benar, Kui Hang telah mempelajari ilmu mempergunakan rambut ini dari meneknya Dan jangan dikira rambut itu tidak berbahaya Lecutannya seperti sebatang cambuk dan kalau sampai mengenai muka, terutama mata, dapat mencelakai lawan Menghadapi lecutan rambut ini, terpaksa Hei Hei melepaskan pegangannya dan meloncat ke belakang, akan tetapi pada saat itu, tangan kiri Kui Hang bergerak dan sinar merah menyambar ke arah tubuh Hei Hei Pemuda ini cepat menggerakkan tangan untuk menangkis senjata rahasia itu dengan angin pukulannya, dan beberapa batang jarum merah itu pun runtuh Hei Hei semakin kaget Jarum merah itu tentu mengandung racun Memang itulah Ang Tok Siam, jarum racun merah, yang dipelajari oleh Kui Hang dari neneknya Diam-diam gadis itu pun kagum melihat betapa pemuda itu mampu meruntuhkan jarum-jarumnya hanya dengan hawa pukulan tangannya Akan tetapi hal ini bahkan membuat ia merasa penasaran sekali dan kini ia maju lagi sambil mendesak lawan dengan ilmu silat yang nampaknya halus dan lemah Melihat pukulan lemah itu, Hei Hei merasa heran Apakah akhirnya gadis ini sudah kehabisan tenaganya setelah menyerangnya dengan rambut dan kemudian jarum merah Dia mencoba untuk menangkis pukulan lemah itu, untuk mengukur apakah benar gadis itu sudah kehabisan tenaga Plak dan Hei Hei terkejut bukan main Lengannya bertemu dengan telapak tangan yang halus dan lunak sekali Itulah Rian Kun, silat tangan kapas, yang memang nampaknya saja lunak Namun begitu halusnya sehingga tenaga Sin Kang dan kekerasan pihak lawan akan luluh seperti batu dilempar pada permukaan telaga saja Ketika merasa betapa tenaganya luluh, Hei Hei maklum bahwa gadis ini murid seorang yang amat sakti Itulah puncak dari ilmu silat, yang selalu mendasarkan kepada pegangan pokok bahwa dengan kelemahan mengalahkan kekerasan Dia cepat meloncat lagi ke belakang, akan tetapi tangan yang halus lunak itu telah memegang lengannya Sehingga ketika dengan sepenuh tenaga Hei Hei meloncat ke belakang, tubuh Kui Hang terbawa pula Dan, karena Hei Hei terlalu tegang menghadapi serangan-serangan maut tadi Dia sampai lengah, tidak melihat kemana dia melompat Tidak tahu bahwa lompatannya kali ini membuat tubuhnya dan tubuh Kui Hang melayang melalui tepi-tebing Dan mereka, tanpa dapat dicegah lagi, terjun melayang ke dalam jurang yang amat curam itu Ih saking kagetnya, Kui Hang melepaskan lengan Hei Hei dan ia melihat betapa tubuh mereka melayang ke bawah dengan cepatnya Matikah aku sekali ini, pikirnya, namun ia seorang gadis gemblengan yang tidak pernah gentar menghadapi kematian Maka karena ia tidak melihat jalan keluar untuk dapat menyelamatkan dirinya Darah ini pun pasrah, menyerahkan jiwa raganya ke tangan Tuhan Ia tidak memejamkan mata, bahkan membuka matanya lebar-lebar Seolah-olah ia hendak menyambut datangnya maut dalam keadaan sadar sepenuhnya dan dengan mata, terbuka Hei Hei terkejut bukan main Akan tetapi, seperti Kui Hang, dia pun tidak merasa takut, bahkan dia membuka matu dan siap untuk setiap kemungkinan menyelamatkan dirinya Setelah Kui Hang melepaskan pegangan pada pergelangan tangannya, luncuran tubuhnya ke bawah tidaklah begitu cepat lagi seperti ketika dibebani oleh tubuh Kui Hang Akan tetapi bagaimanapun juga, masih lebih cepat daripada Kui Hang karena tentu saja berat tubuhnya lebih banyak dibandingkan gadis itu Ketika di sebelah bawahnya dia melihat sebatang pohon yang secara aneh tumbuh di tebing, menonjol keluar atau seperti tumbuh miring Hei Hei lalu mengayun tubuhnya agar luncuran tubuhnya mendekati tebing Hal ini amat berbahaya karena kalau sampai tubuh itu menyerempet batu yang runcing dan tajam, tentu kulitnya akan terobek, bahkan mungkin terkoyak dan membunuhnya sebelum tubuhnya hancur lebur menimpa dasar jurang di mana sudah menanti batu-batu yang keras dan keras Hidup dan mati adalah suatu rangkaian, suatu proses, suatu rahasia besar yang tidak dikuasai dan tidak pula dimengerti manusia Kita hanya tinggal menerima saja Jangankan mati, hidup pun manusia tidak dapat menguasai diri sendiri Berdetaknya jantung, pertumbuhan badan, rambut dan kuku dan seluruh anggauta tubuh, sama sekali terjadi di luar kekuasaan kita Kita ini diadakan dan hanya menerima apa adanya saja Ketika kita lahir, dijadikan apapun, laki-laki atau wanita, dilahirkan oleh ibu yang manapun, keluarga kaya atau miskin, berkedudukan tinggi atau rakyat biasa Kita dilahirkan dengan tubuh dan wajah yang dianggap oleh umum bagus atau tidak Semua itu terjadi di luar kehendak dan kekuasaan kita Kita ini diadakan dan ada yang mengadakan melalui orang tua kita sebagai proses kelahiran manusia baru Kita tidak menguasai diri kita sendiri, baik hidupnya maupun matinya Kita diadakan oleh yang maha pencipta dan kita ditiadakan melalui kematian oleh dia pula Kalau dia masih menghendaki kita hidup, biar dikelilingi seribu macam ancaman bahaya, dengan satu dan lain kera kita akan terlepas dan selamat Sebaliknya, kalau dia menghendaki mati, biar kita bersembunyi di dalam benteng baja atau ke dalam lubang semut sekalipun, tetap saja maut akan datang menjemput Demikian pula dengan He-He Jelaslah bahwa yang maha pencipta masih menghendaki dia hidup sehingga biarpun tubuhnya sudah meluncur dari ketinggian yang mengerikan Dan menurut perhitungan akal manusia, sudah wajarlah kalau dia mati di dasar jurang yang curam itu dengan tubuh hancur Namun secara kebetulan sekali, di tengah kebing itu ada sebuah pohon tumbuh menonjol dan kebetulan pula He-He melihatnya Kemudian kebetulan ketiga adalah bahwa pemuda ini memiliki ilmu kepandayan silat yang tinggi sehingga memungkinkan dia untuk meraih cabang pohon yang mencuat sehingga tubuhnya yang meluncur itu tertahan Andai kata tidak ada kebetulan pertama, kedua atau ketiga itu, sudah tentu He-He akan tamat riwayatnya Begitu tubuhnya tertahan, He-He teringat kepada gadis itu dan melihat betapa tubuh gadis itu pun meluncur ke bawah, tak jauh di atasnya Cepat dia menjulurkan kakinya ke depan, ke arah yang akan dilalui tubuh gadis itu dalam meluncurannya Cepat tangkap kakiku teriak He-He sekuat tenaga Agaknya Kui Hang melihat dan mendengar pula semua itu Atau lebih tepat lagi Tuhan agaknya masih menghendaki ia hidup Maka cepat Kui Hang menjulurkan tangannya dan ia pun berhasil memeluk sebatang kaki yang dijulurkan itu Sentakan ketika tubuh Kui Hang tertahan merupakan sentakan yang amat kuat Dan kalau bukan He-He yang memiliki kaki itu, di mana dia sudah mengerahkan sinkangnya Tentu kaki itu akan copot sambungan tulangnya Atau pegangan tangan He-He pada batang pohon itu akan terlepas Demikianlah, pemuda dan gadis itu bergantungan di cabang pohon itu Dan di bawah mereka, maut ternganga lebar siap menelan tubuh mereka He-He memperhatikan keadaan mereka, memperhatikan pohon yang ternyata cabangnya cukup kuat menahan tubuh mereka berdua Akan tetapi, perhatiannya yang sedang melakukan penyelidikan itu terganggu oleh suara omelan Kui Hang yang bergantung pada betis dan pegangan kaki kirinya Hem, nyawamu berada di tanganku, kata gadis itu Agaknya kini kemarahannya bangkit kembali setelah melihat bahwa mereka selamat biarpun hanya untuk sementara waktu Sekali aku menggerakkan tangan, engkau akan mampus He-He tersenyum Pemuda ini memang luar biasa sekali Dalam keadaan seperti itu, dia masih dapat tertawa dan tidak kehilangan kegembiraan dan kejenakaannya Betapa bahagianya orang seperti He-He ini yang memandang segala hal dalam segala keadaan dari sudut yang mengembirakan dan cerah selalu Apakah sukarnya untuk dapat hidup seperti He-He ini? Syaratnya, kalau mau disebut syarat, hanyalah satu, yakni pikiran tidak mengada-ada, tidak syarat oleh keinginan-keinginan akan hal yang tidak ada Berarti menerima segala sesuatu seperti apa adanya, setiap saat Dengan demikian, takkan pernah ada kekecewaan, takkan pernah mengeluh, karena memang tidak mengharapkan hal-hal yang tidak ada Hanya orang yang mengharapkan sesuatu yang tidak ada sajalah yang akan kecewa kalau kemudian yang diharapkannya itu tidak terjadi Hahaha, nona manis, engkau agaknya lupa diri Kalau aku kau bunuh, tentu tanganku akan terlepas dari cabang ini dan kau kira engkau akan dapat selamat Kalau bersama mayatku meluncur ke bawah sana itu agaknya kuihang baru teringat akan hal ini karena tadi kemarahan telah memenuhi hatinya Ia marah bukan hanya teringat akan perebutan kijang, bukan hanya karena berkali-kali ia merasa dipermainkan Bahkan setelah bertanding ia tidak mampu mengalahkan pemuda itu, akan tetapi ia marah terutama karena mengingat bahwa kecelakaan ini adalah karena olah pemuda itu Kalau pemuda itu tidak melompat ke jurang, tentu ia pun tidak akan terbawa Kini, mendengar ucapan itu, ia tidak mampu menjawab dan otomatis matanya melirik ke bawah Ia menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara jeritan ketika melihat bawah yang demikian jauhnya Kalau sampai terjatuh, tentu tubuhnya akan remuk Biarpun mulutnya tidak mengatakan sesuatu, namun pelukannya pada kaki kiri hei-hei itu diperat dan hal ini terasa oleh hei-hei yang menjadi semakin lebar senyumnya Memang di alnakal dan ugal-ugalan, bukan saja suka sekali melihat keindahan dan kecantikan wanita Suka memuji-muji mereka, akan tetapi dia pun suka menggoda Nona, kalau aku mau, tentu kaki kananku ini dapat menendangmu Menendang kedua tanganmu yang merangkul kaki kiriku dan engkau akan terlepas dan jatuh Akan tetapi jangan khawatir, aku tidak sekejam dan seganas engkau yang haus darah ingin membunuh orang Sayang kalau seorang gadis secantik engkau sampai mati di bawah sana Kui Hang merasa betapa mukanya panas dan ia tahu bahwa wajahnya berubah merah sampai ke telinganya Untung bahwa ia berada di bawah dan pemuda di atasnya itu tidak dapat melihat mukanya yang ditundukan Sudahlah, tutup mulutmu dan kita pikirkan bagaimana agar dapat terlepas dari keadaan berbahaya ini Akhirnya ia berkata, bersungut-sungut Sejak tadi Hei Hei sudah mempelajari keadaan mereka Pohon itu tumbuh keluar dari celah-celah batu menonjol keluar dan agaknya cukup kuat tertanam dan terbelit di antara batu-batu bukit itu Dia dapat saja merayap ke batang pohon, akan tetapi percuma saja karena permukaan tebing di sekeliling pohon itu rata Dan ketika dia memandang ke atas, ternyata mereka tadi terjatuh dari tempat yang amat tinggi Mendaki ke atas merupakan hal tidak mungkin sama sekali melihat betapa permukaan tebing itu rata dan licin Tidak ada sama sekali tempat untuk berpijak dan berpegang Naikanlah kakimu agar aku dapat merayap cabang itu Kui Hang berkata lagi Tentu saja ia dapat merayap naik melalui tubuh pemuda itu Akan tetapi hal ini tidak akan dilakukannya karena ia merasa malu Seolah-olah ia merabah-rabah seluruh tubuh pemuda itu kalau ia merayap naik melalui tubuhnya Dan setelah engkau duduk di atas cabang ini, engkau langsung menyerangku agar aku terjatuh Begitukah Dei Hei bertanya Berjanjilah dulu bahwa engkau tidak akan menyerangku, baru aku mau menaikan kakeku Kui Hang menjadi semakin gemas Akan tetapi ia pun teringat betapa ia telah bersikap terlampau galak Ia harus mengakui bahwa memang di tengkuk kepala kijang itu terdapat luka bekas sambitan Tak dapat disangkal bahwa agaknya mereka berdua merobohkan kijang itu pada saat yang sama Pemuda ini tidak bersalah Akan tetapi sikapnya itu Seperti mempermainkan, itulah yang membuat ia marah Dan pemuda itu tukang sihir pula Ia bergidik Baiklah, aku berjanji tidak akan menyerangmu Asal engkau tidak mempergunakan ilmu hitamu itu Hei Hei tertawa Terima kasih, aku pun berjanji tidak akan main-main dengan ilmu sihir Namaku Hei Hei, dan siapakah engkau, nona Kui Hang mengerutkan alisnya Kurang ajar, pikirnya Pemuda itu memerasnya Menggunakan kemenangannya karena kakinya dijadikan tempat bergantung Mengajak berkenalan Akan tetapi apa salahnya? Saling mengenal nama lebih baik daripada asing sama sekali Padahal mereka ini sedang menghadapi bahaya maut bersama-sama Dan pemuda itu telah memperkenalkan namanya Hei Hei, nama yang aneh, tanpa nama keturunan Namaku Kui Hang, katanya, juga hanya memperkenalkan namanya tanpa si, nama keturunan Kui Hang Kui Hang, nama yang indah dan manis, seperti pemiliknya Hei Hei memuji Kalau pemuda ini memuji, maka dia memuji dari lubuk hatinya Bukan sekedar memuji untuk merayu atau mengambil hati Tidak, Hei Hei tidak pernah ingin mengambil hati atau merayu Justru karena dia menyukai keindahan Maka dia memuji seperti yang dirasakannya Dan karena itu seperti orang merayu Sudahlah, tutup mulutmu dan angkat kakimu Agar aku dapat naik ke cabang itu Kui Hang membentak, akan tetapi jantungnya berdebar aneh Seperti merasa girang oleh pujian itu Hei Hei lalu mengangkat kaki kirinya naik Dan gadis itu lalu merayu cabang pohon di sebelah Lalu melepaskan kaki Hei Hei dan kini ia sudah duduk di atas cabang pohon Berhadapan dengan Hei Hei yang memandangnya sambil tersenyum Untung ada pohon ini yang menyelamatkan nyawa kita Nona Kui, kata Hei Hei Kini sikapnya hormat karena dia melihat api kemarahan Masih bernyala di dalam kedua macu gadis itu Mendengar sebutan itu Kui Hang merasa lucu dan ia pun tersenyum Lengyaplah semua kegalakannya dalam senyum itu Sehingga Hei Hei terpesona Aih, Nona Kui Kenapa engkau tidak memperbanyak senyumu itu? Bukan ngein Senyumu membuat aku lupa bahwa aku terjebak di mulut maut ini Senyum ini pun lenyap seketika Hem, sudahlah Engkau sungguh memualkan perutku Hei Hei membelalakan matanya Memualkan perut? Wah aneh Akan tetapi biarlah Hanya aku ingin tahu apa yang menyebabkan engkau tersenyum tadi Nona Kui Bukankah benar kataku bahwa pohon ini menyelamatkan nyawa kita Ada beberapa hal yang membuatku geli dan ingin tersenyum Senyum, kata Kui Hong Pertama, karena engkau menyebutku Nona Kui seolah-olah aku Si Kui Padahal, Kui Hong adalah namaku Dan Kui bukan nama keturunan keluargaku Aih, begitukah? Mengapa engkau memperkenalkan diri hanya nama saja tanpa nama keturunan Hem? Sungguh tak tahu diri Kenapa engkau tidak mau bercermin Kui Hong mencela Hei Hei memandang wajah yang manis itu Keduanya saling pandang dan Hei Hei mengerutkan alisnya Aih Nona Hong diam berubah panggilannya Tidak lagi Nona Kui melainkan Nona Hong Jangan engkau men-men-men-men Aku, Kui Hong bertanya marah Orang ini sungguh keterlaluan Dia yang men-men kini malah mengatakan dia yang men-men Di tempat ini mana ada cermin? Bagaimana mungkin aku bercermin? Aku bukan pesolek dan tolol memang aku tolol Tapi mengapa? Maksudku bercermin diri, bukan bercermin muka Engkau sendiri mengaku namamu Hei Hei Tanpa menyebutkan siimu Tidak mungkin engkau si Hei bernama Hei Mana ada si Hei di dunia ini? Kalau engkau tidak mau menyebutkan semu Apakah aku perlu memperkenalkan seku Hei Hei Tersenyum dan diam-diam Kui Hong harus mengakui bahwa pemuda ini tampan dan menarik sekali Senyumnya tidak dibuat-buat dan sepasang matanya itu kadang-kadang mencorong Seperti mati seekor naga dalam dongeng Akan tetapi kalau teringat betapa pemuda itu pandai ilmu sihir Ia berdidik dan segera menundukkan mukanya Tidak berani terlalu lama bertemu pandang Ah, kiranya engkau membalas Baiklah, nona Hong Biarpun selama ini aku ini tidak pernah mempergunakan seku Akan tetapi nama keturunanku adalah Tang Jadi nama lengkapku adalah Tang Hei Akan tetapi sungguh mati Aku lebih suka dikenal sebagai Hei Hei saja Aneh kalau ada orang ingin mengingkari nama keturunan ayahnya Kata Kui Hong Aku sendiri si Chia Hei Ii Kui Hong sampai tersentak kaget Gila kah engkau? Teriak-teriak mengejutkan orang Ada apa sih engkau berteriak mendengar nama keturunanku si Chia? Aku jadi teringat kepada seorang suhengku Menurut keterangan seorang di antara guru-guruku Beliau mempunyai seorang murid yang juga si Chia Nama lengkapnya Chia Sanih Kini bagian Hei Hei yang tersentak kaget Wah, wah, hampir aku terjatuh karena kaget Kenapa sih engkau menjerit mendengar nama suhengku itu? Apakah engkau mengenalnya mengenal? Tentu saja Dia masih keluarga kami dari Chin Ling Pai Hei Hei mengangguk-angguk Aku sudah mendengar akan keluarga Chin Ling Pai Perkumpulan yang terkenal gagah perkasa Kiranya engkau ini murid Chin Ling Pai Aku putri ketuanya kata Kui Hang sambil mengangkat dada Kembali Hei Hei kagum Bentuk dada dan bahu wanita itu sungguh indah Ketika diangkat dada itu Membusung dan nampak lekuk lengkung yang menarik Wah, wah, kalau begitu aku bersikap kurang hormat Engkau putri ketua Chin Ling Pai Keluarga Chia yang amat terkenal Sedangkan aku hanya seorang perantau tanpa nama Dan tentang Kijang itu Maafkanlah aku, Nona Sebetulnya bukan maksudku untuk berebutan akan Tetapi, sudahlah Mengapa kita mengobrol ke barat dan timur tanpa arah ini? Lebih baik kita bicara tentang keadaan kita Bagaimana kita dapat keluar dari sini? Apa engkau ingin hidup selamanya di pohon ini? Ini kata Kui Hang Sambil menatap wajah Hei Hei Yang ditatap tersenyum lebar Dan Kui Hang juga tersenyum Karena merasa betapa lucunya pertanyaan itu Tentu tidak akan ada manusia di dunia ini Yang suka hidup selamanya di pohon itu Ya, aku ingin dan mau hidup selamanya di pohon ini Asal bersamamu Nona lenyap senyum Kui Hang Dan mukanya kembali menjadi merah Akan tetapi matanya mencorong dan alisnya berkerut Engkau mau mempermainkan aku dan kurang ajar lagi Tidak, tidak Mana aku berani? Maafkanlah, Nona Aku memang suka bergurau Sudahlah, aku tidak akan bicara main-main lagi Mari kita selidiki tempat ini Lihat, aku tidak mungkin memanjat ke atas Permukaan tembing itu demikian licin dan rata Tidak ada celah-celah atau tempat kaki berpijak dan tangan bergantung Untuk turun juga tidak mungkin Jinding peringnya sama Bahkan lebih jauh daripada kalau naik Akan tetapi di sana itu terdapat sebuah guha Lihat Kui Hang memandang ke bawah sebelah kanan dan benar Kurang lebih 30 meter dari tempat mereka duduk di cabang pohon itu Nampak sebuah guha yang cukup besar Akan tetapi guha itu terlalu jauh Bahkan ke situ pun tidak mungkin merayap melalui dinding tebing yang rata dan licin itu Kata Kui Hang Aku dapat mencoba dengan mengerahkan Sien Keng untuk menggunakan kedua tangan menempel dinding dan merayap ke sana Akan tetapi apa gunanya? Kalau gagal, aku akan terjatuh ke bawah Sedangkan kalau berhasil, paling-paling hanya bertukar tempat tanpa jalan keluar Dari pohon ini ke guha itu Akan tetapi, kalau kita bisa ke sana Setidaknya kita dapat bergerak lebih leluasa Dapat merebahkan diri untuk tidur Dapat pula berjalan dan berdiri Mungkin bisa mencari makanan di dalam guha itu Kalau disini, kita hanya duduk di batang pohon dan akhirnya kita akan mati kelaparan Sayang, bangkai kijang itu tidak kita bawa Gemuk dan muda lagi diingatkan akan kijang itu Kui Hang membayangkan betapa lezatnya membakar daging kijang dan tanpa disengajanya, perutnya berkeruyuk Nah, perut siapa yang berkeruyuk? Kata Hei Hei untuk mempertahankan suasana agar gembira Wajah Kui Hang berubah merah sekali Kau berani menghinaku dan mengatakan perutku berkeruyuk Bentaknya marah Air, siapa yang mengatakan demikian, Nona? Aku hanya mendengar suara perut berkeruyuk dan tidak tahu perut siapa itu yang berkeruyuk Perutku tidak kuihang mempertahankan Tentu saja malu untuk mengaku Pula, perut berkeruyuk tidak perlu memalukan Dan bukan suatu penghinaan kalau terdengar orang Kalau perutmu tidak berkeruyuk, tentu perutku Nah, dengar, berkeruyuk lagi benar saja Terdengar perut Hei Hei berkeruyuk karena memang sejak berburu kijang, dia sudah lapar sekali Dan pada saat yang hampir bersamaan, perut Kui Hang berkeruyuk lagi Wah, jagonya yang berkeruyuk ada dua ekor kata Hei Hei tertawa dan kini Kui Hang tak dapat menahan diri untuk tidak tertawa Ia tidak merasa malu lagi karena jelas perut Hei Hei terdengar lebih dulu berkeruyuk, lebih nyaring lagi Kalau tinggal di sini terus, walau kita kuat bertahan, perut kita ini yang tidak akan kuat bertahan Kita harus mencari, Hei Hei Lihat tiba-tiba Kui Hang berteriak sambil menuding ke arah Guha Hei Hei tersenfum mendengar namanya dipanggil dan tentu tidak akan menggodanya kalau saja dia tidak melihat apa yang ditunjukkan oleh gadis itu Ketika dia menoleh ke arah Guha, dia melihat sebuah kepala nongol keluar dan dia terkejut Sebuah muka yang sesungguhnya cantik, akan tetapi kotor sekali Rambut yang sudah berwarna dua itu awut-awutan, disanggul sembarangan saja Dan wajah itu adalah wajah seorang nenek-nenek yang sukar ditaksir berapa usianya Tentu lebih dari 60 tahun melihat keriput pada ripinya Namun, wajah itu memang cantik, setidaknya menunjukkan dengan jelas bahwa dahulunya wanita itu tentulah seorang yang cantik sekali Akan tetapi matanya, metu itu merah dan liar seperti metu serigala, atau metu seekor anjing gila Hei Hei Hei, nenek itu tertawa dan nampaklah bahwa mulutnya sudah tidak bergigi lagi Pantas saja nampak kempat dan kisut Andai kata nenek itu masih bergigi, tentu kedua pipinya masih halus Melihat betapa dahinya, lehernya, masih kelihatan mulus seperti dahi dan leher orang muda saja Sepasang monyet muda, sasaran bagus sekali untuk latihanku Hei 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 dan kuihang mengamati nenek itu yang kini kelihatan lebih banyak dari bagian tubuhnya yang lain Sampai sebatas pinggang Pakainya hitam dan lapuk pula, kotor sekali Akan tetapi tubuhnya padat dan ramping seperti tubuh wanita muda Kini mereka melihat tangan nenek itu memasukkan dua buah kerikil ke mulutnya Dan begitu ia meniup, dua buah kerikil yang runcing tajam karena kerikil itu pecahan dari batu keras Menyambar ke arah muka Hei Hei dan kuihang dengan kecepatan luar biasa sampai mengeluarkan suara bercuitan Awas Hei Hei berseru dan cepat tangannya menyambar batu itu yang hendak lewat ketika dia miringkan kepala Dia terkejut bukan main karena telapak tangannya merasa nyeri, tanda bahwa sambaran batu kerikil itu kuat bukan main Kuihang juga melihat sinar menyambar itu dan dengan mudahnya ia miringkan kepala dan batu itu lewat dengan cepatnya di dekat kepalanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!